Intro Puas dengan keseruan mengembala kerbau dan mengamati kawanan kuda? Kali ini di padang rumput Pajongang kembali menawarkan keindahannya untuk dijelajahi Tempat yang indah dan menawan yang saya singgahi berikutnya adalah Danau Pajongang Danau Pajongang merupakan salah satu danau terbesar di padang rumput Pajongang Dengan luasan mencapai 10 km Danau ini terletak di ujung padang Pajongang dan terbilang unik Karena sebelumnya danau ini terpisah menjadi danau kecil Namun kemudian menyatu membentuk danau besar saat musim penghujan Menjadi salah satu tempat bagi kawanan ternak seperti kerbau dan sapi Untuk menghilangkan rasa dahaga Melihat kedatangan saya beberapa burung-burung air Bergerumbul dengan pekikan suara bersaut-sautan dan menjauh Airnya yang tenang dan hangatnya pasir putih Begitu menambah keeksotisan alami dari danau ini Dan ini adalah akhir dari perjalanan saya Setelah lelah menyusuri kawasan di Taman Nasional Rawa Opa Watomohai ini Kawasan Nasional Rawa Opa Watomohai Memang memiliki keindahan alam yang tiada tarah Drama ribuan kehidupan ekosistem di dalamnya Terbentuk alami dan menawan Dari bentangan luasnya kawasan ini Hanya sebagian kecil yang bisa saya telusuri Dan hampir bisa dipastikan Setiap sudutnya memberikan warna yang membuat decak kagum para penikmatnya Inilah Rawa Opa yang menyapa untuk Indonesia Perjalanan saya dari Taman Nasional Rawa Opa Hingga ke Bukit Pajongang Memberikan pengalaman tersendiri Ini bukan semata-mata soal menikmati keindahan Namun ini lebih kepada bagaimana kelestarian ini tetap terjaga Setiap orang boleh terpesona akan keindahan Namun terpesona bukanlah akhir dari perjalanan sebuah wisata Dan perjalanan ini lebih mengajarkan saya akan sebuah perjuangan Sebuah tekat Dan sebuah mimpi Akan lestarinya setiap jengkal ibu pertiwi Keindahan alam Indonesia memang tidak ada duanya Mulai dari Taman Nasional Rawa Opa Sampai eksotisnya Padang Pajongang Ayo jangan ragu berwisata ke dalam negeri Karena inilah Pesona Indonesia